nah sebelum itu gimana sih kak kabar baiknya halo ini salam kenal panggilannya Titan atau Tania Tania kak Tania salam kenal ya puji Tuhan sehat juga tadi aku pikir sinyal disini karena kan aduh di NTT ini jangan-jangan kacau semoga aman ya sampai nanti oke boleh dong kakak memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman yang sekarang hadir di live HMPS ini PBI silahkan oke terima kasih ya Tania salam kenal juga semoga kamu di Jakarta ya sekarang ya atau dimana nih di Bandung semoga sehat-sehat juga disana dan juga viewers yang lain juga semoga sehat-sehat salam kenal aku Maria Arika Arika Purwaning Ratri nama lengkapnya agak panjang nah aku alumni PBI Unika Atma Jaya waktu itu masuknya tahun 2018 2008 sorry terus lulusnya 2012 terus sekarang saya bekerja di Kupang di Nusa Tenggara Timur sebagai project officer di NGO namanya Save the Children gitu cuman dulu waktu aku kuliah panggilannya nggak Arika sih dosen manggilnya Arika tapi teman-teman banyaknya manggilnya Marik karena singkatan dari Maria Arika gitu Kak Mari gitu iya oke sekarang Tanya sebutnya apa nih Kak? apa aja bebas? oke siap Kak oke terus Kak Tanya mau nanya nih apa sih yang membuat Kakak untuk memutuskan bergabung dengan PBI kenapa bergabung atau belajar di PBI Unika Atma Jaya ya ya sebenarnya justru inspirasinya itu datang dari kakak sepupu aku yang beberapa minggu lalu IG live juga di PBI gitu iya jadi kayaknya namanya Mbak Reni namanya kayaknya waktu itu diposting Irmina Reniarti nah kalau kalau mungkin kalau zaman sekarang saling mempromosikannya lewat IG live kalau dulu mungkin lewat Arisan Keluarga kali ya tadi jadi denger dari dia gitu kan dia kuliah di PBI UAJ terus ngelihat dia juga kok sambil kuliah bisa udah bisa kerja ya udah bisa cari uang gitu kan terus selain itu juga dia lulus tuh banyak yang justru banyak pekerjaan yang menawarkan ke dia gitu bukan dia yang cari kerjaan jadi kan aku kayak wah kayaknya udah deh mendingan ikut-ikut aja gitu terinspirasi nih sama Mbak Reni saat itu jadi jadi benar-benar karena lulusannya udah lihat lulusannya PBI UAJ makanya aku kenapa mau belajar di PBI UAJ gitu Tania oke jadi Atma Jaya ini terkenal dengan lulusannya yang kualitas ya Kak berkualitas ya benar terpercaya kualitas lulusannya ya Tania ya betul terpercaya kualitas lulusannya oke Kak lanjut nih bagaimana sih Ketan terhadap lingkungan belajar yang waktu itu ada di PBI di PBI ya dulu di tahun 2008 itu yang aku rasain sih yang pertama itu suportif Tania jadi suportifnya itu dari berbagai pihak gitu pertama teman-temannya memang kita terbagi menjadi beberapa seksi betul ya tapi yang aku rasain dulu walaupun ada ada yang kayak masuk geng ini geng ini atau seksi mana gitu tapi pas kita nyampur ya gak ada batasan gitu termasuk dari pengangkatannya juga dan aku ngerasain masuk kampus gak ada perpeloncoan di FKIP PBU aja kayak gitu gak denger deh tuh yang namanya di apa ya di labrak-labrak gitu-gitu gak ada tuh dulu semua saling berbangun dan berteman ya Kak baik ya betul semoga Tania juga gitu ya sekarang ya amin terus yang kedua itu dosennya juga suportif banget gitu nah dulu tuh aku kan cukup senang berkegiatan di kampus karena kan kita ditutup SKP juga ya bener banget iya nah cuman orang tua orang tua aku tuh cukup protektif jadinya aku agak susah ikut kegiatan di kampus nah saat itu Mem Nila Mem Nila masih ngajar gak sekarang? masih masih ya Mem Nila saat itu kalau gak salah wakil dekan 3 jadi kan di bidang kemaasiswaan nah dia nih sampai bantu telpon orang tua aku untuk meyakinkan kayak gak apa-apa Rika gak apa-apa ikut kegiatan di kampus saking Mem Nila dukung bahwa kalau kita kuliah tuh bukan cuman bidang akademis aja gitu tapi non-akademis juga penting nah itu terus yang aku rasain makanya thank you Mem Nila gitu nanti disampaikan ya iya siapa nanti aku sampe ke Mem Nila iya thank you terus dulu tuh ada juga pemimpin dosanku Pak Rido masih ada gak ya Pak Rido masih ya Pak Rido ya nah Pak Rido tuh waktu aku skripsi kan sambil ngajar nah dia tuh sampe kayaknya nyesuain jadwal untuk ini loh untuk konsul skripsi supaya aku bisa tetap ngajar tapi bisa tetap konsul skripsi juga jadi lulusnya tepat waktu gitu itu dari dosennya terus staff-staff di sekrenya itu baik-baik banget kan mahasiswa ya suka tiba-tiba ngurus mata kuliah batal ini gak lulus ini kayak gitu ya itu baik banget mereka gitu nah terus yang selanjutnya dulu tuh ada yang namanya Mas Hendro nah baik banget deh tuh dulu tuh yang namanya Mas Hendro aku gak tau masih disana atau gak sekarang nah terus selain itu Tania waktu angkatanku tuh dulu aku berasa banget inklusifnya jadi kenapa aku bilang inklusif jadi waktu aku belajar di kelas aku waktu itu tuh ada biarawati terus ada temen-temen dari berbagai daerah di Indonesia terus ada juga temen yang disabilitas itu juga belajar bareng di kelas dan ada juga yang waktu itu dari Korea sama dari Jepang bahkan kita jalan-jalan bareng sama dosen juga waktu itu jadi kayak non-diskriminatif gitu lingkungan belajarnya jadi menyenangkan juga ya Pak betul banget gitu oke kak nih lanjut masih berhubungan dengan yang sebelumnya apakah kakak ini tuh salah satu mahasiswa yang aktif dan pernahkah kakak ini bergabung dalam organisasi organisasi apa di kampus ya atau di BBU aja di kampus ya boleh di kampus dan di BBI oke nah yang aku tahu di Atma Jaya kan yang tadi tuh apa namanya oh ya dulu tuh kan alasan aku masuk Atma juga karena dulu dibilangnya Atma itu gampang masuk susah keluar gak tau deh sekarang masih dibilang kayak gitu atau enggak ya kan nah dulu aku pengen membuktikan juga nih kayak enggak kok Atma bisa lah keluarnya nah ternyata aku mengalami mungkin dibilang susah lulusnya itu karena kita harus mengumpulkan SKP ya Satuan Kredit Partisipasi dan itu didapatnya kalau kita aktif berorganisasi gitu kan ingatku syarat mau sidang itu dulu kalau gak salah 24 atau berapa gitu SKP-nya ya kan nah yaudah akhirnya aku cukup akhirnya terlibat aktif di organisasi di kampus itu di Pastoran Atma Jaya gitu di Pastoran Atma Jaya waktu itu kan juga ada misa bahasa Inggris tuh nah biasanya tuh yang disuruh jadi petugas pembaca gitu tuh anak-anak PBI lah gitu ada nih yang jago-jago bahasa Inggris nih gitu jadi akhirnya bantu di Inggris terus sampai juga akhirnya bisa gabung di persekutuan mahasiswa katolik di Jakarta jadi akhirnya hubungannya gak cuman gak cuman di kampus Atma aja tapi juga sampai di Jakarta ketemu dari kampus-kampus lain dan waktu itu sempat ikut juga kegiatan se-Indonesianya jadi orang muda katolik se-Indonesianya nah itu juga ketemu banyak orang disitu dan itu terbuka kesempatannya dari ikut di Pastoran Atma Jaya itu yang pertama nah terus aku sempat ikut juga Karawitan Jawi masih ada gak Tanya? masih ada Kak masih ya dulu mau semuanya diikutin saking malas pulangnya tapi jangan diikutin apa maksudnya tetap harus fokus sama studi juga waktu itu ikut ikut Karawitan Jawi juga jadi sinden nah terus yang menarik waktu itu kan waktu 2019 masih ada pengenalan kampus kan ya yang apa namanya yang di setikat universitas masih ada ya nah itu jadi ini jadi panitianya nah itu jadi panitianya enak banget dapet dapet SKP dapet pengalaman terus dibayar juga jadi dapet pengenjajuan tambahan enak banget enak banget iya makanya udah aktifnya juga tingkat universitas gitu kan terus dapet SKP dapet duit juga gitu kan jadi mahasiswa siapa yang gak mau gitu bener banget tapi seingat aku dulu tuh dosen-dosen di FKIP di PBI UAJ terus tetap kayak kamu aktif di luar tapi aktif juga dong di PBI kayak gitu kan jadi aku dulu gabung juga sih jadi panitia English days gitu-gitu terus kampus terus kalau boleh pamer dikit nih akhirnya pas mau sidang kan harusnya SKP-nya 24 nah itu tuh pas dipersenin tuh 200% atau berapa gitu sama Pandora jadi emang udah SKP-nya banyak bermanfaat juga ya Kak ternyata iya jadi sebenarnya gampang kalau keluar dari Atma bener banget yang penting usaha dan tetap belajar ya terus belajar betul iya bener banget oke Kak selama kuliah ini tuh apa sih cita-cita kakak dan mimpi-mimpi kakak selama kuliah pas kuliah ya mimpi aku pas kuliah sebenarnya dulu tuh pengennya jadi jurnalis jadi jurnalis jadi wartawan iya gak pengen jadi guru karena bapak ibu aku udah guru aku gak mau guru gak mau guru iya saat itu tuh kayak gitu terus dulu sempet kepikiran memang pengen jadi staff NGO juga jadi project officer tapi tuh mimpi lama gitu dan aku udah gak kepikiran lagi pas masuk EPBI nah tapi tadi ya ketika aku menjalani tahun ketiga kuliah di tahun 2010 aku ingat banget ada momen dimana yang menyadarkan aku ketika ada banyak orang yang mau jadi guru bahkan dari dari mau jadi guru sampai ke Telosok nah disitu tuh kayak ada yang ada yang kayak ngetok kepala aku gitu kayak Rik lu tuh ya lu tuh lulusan guru tapi kenapa lu gak mau jadi guru kayak digituin gitu kayak ada yang nampar lah istilahnya nah kalau bukan lu yang peduli sama pendidikan anak-anak di Indonesia siapa kayak gitu nah aku tuh merasa tersentuh di saat itu dan akhirnya aku berpikir oh iya aku nih akan lulus sebagai lulusan guru kalau aku gak mau jadi guru maksudnya gimana gitu apa siapa yang peduli sama pendidikan Indonesia selanjutnya gitu ada loh orang yang bukan lulusan guru aja peduli sama pendidikan Indonesia masa aku sendiri yang memang harusnya jadi guru enggak nah dari situ impianku pokoknya aku mau jadi guru gitu wah keren banget ya sekarang kakak oke bicara soal pekerjaan nih kak tadi kan kakak nyebutin nih kalau kakak itu seorang guru nah berapa lama sih kakak menekuni pekerjaan tersebut yang jadi guru atau yang sekarang yang sekarang satu-satu dulu deh kakak mungkin yang sekarang yang sekarang ya nah sekarang di Kupang kan aku kerja sebagai project officer di NGO nah mungkin aku jelasin dulu sedikit apa itu NGO mungkin ya karena kan gak semuanya familiar ya nah jadi NGO atau singkatan dari non-government organization itu adalah organisasi non-pemerintah yang didukung oleh badan atau perusahaan dalam pendanaan untuk mendukung kemajuan atau perkembangan suatu daerah istilahnya kayak begitu dan banyak NGO yang bergerak di berbagai bidang gitu nah di tempat aku sendiri aku bekerja di NGO namanya Save the Children yang fokusnya itu ke pemenuhan hak anak gitu yang sudah bergerak di 120 negara termasuk Indonesia keren banget nah apa namanya disini aku bekerjanya sebagai project officer memang nah di khususnya di Kupang di kota dan kabupaten Kupang di Nusa Tenggara Timur nah disini aku bekerja sama dengan dinas pendidikan daerah untuk melakukan pendampingan ke sekolah dasar sekolah dasar yang ada disini gitu jadi pendampingannya itu dalam bentuk coaching monitoring terus juga ada pelatihan pelatihannya buat dari tingkat sampai pengawas sekolah kepala sekolah terus guru-guru terus juga kita ngadain workshop sama campaign nih buat anak-anak gitu di apa namanya di Kupang untuk educate mereka tentang ending violence against children gitu karena kan kekerasan itu masih terjadi ya sama anak ya gitu kan kalau orang dewasa di dekatnya emosinya pendek kan pak-pok pak-pok aja gitu kan padahal kan padahal kan berdasarkan penelitian itu berpengaruh banget loh sama pendidikan atau prestasi anak nah selain itu juga aku disini sama tim juga develop modul yang kadang-kadang modulnya banyak kan dari bahasa Inggris gitu terus juga terkadang juga ada foreign trainers yang datang ke sini sih jadi bantu juga jadi interpreter juga kayak gitu jadi ya lapis-lapis lah kerjanya gitu jadi istilahnya dan bisa sekalian jalan-jalan karena udah di NTT kan gitu terus yang menariknya lagi adalah disini bekerjanya di bidang pendidikan juga tapi kayak di belakang layar gitu kalau di depan layar kan guru-guru ini ya langsung hadapin anak-anak ini kayak kerjanya tetap di bidang pendidikan tapi di balik layar kayak gitu gitu sih wow kayaknya kedengerannya sangat menarik banget nih Kak Kakak udah berapa lama sih menangkut nih pekerjaan sebagai project officer disini aku ini udah mau tahun masuk tahun ketiga dari 2018 udah cukup lumayan lama juga ya Kak lumayan udah bisa bahasa Kupang wow keren banget tuh oke Kak sebelum Kakak bekerja nih sebagai project officer seperti sekarang ini dulunya Kakak bekerja sebagai apa Kak sebagai project officer Kupang ya ya aku dulu sempat kerja juga jadi education counselor nah tempatnya itu disini pernah dengar Labuan Bajo atau pernah kesana Tania belum pernah Kak tapi udah pernah dengar ya Labuan Bajo mau padar mau modo nah sebelum di NGO yang sekarang aku kerja di lokasinya itu 6 jam 6 jam dari Labuan Bajo jadi ada desa ada dusun terpencil jaraknya 6 jam dari Labuan Bajo yang indah itu tapi di dusun tempat aku kerja itu waktu itu belum ada listrik terus masyarakatnya juga mostly mengambil air banyak kan dari dari sungai kayak gitu nah disitu tuh ada sekolah ada sekolah yang didirikan dan aku bantu menjadi education counselor buat guru-guru TK dan guru-guru SD disitu nah kenapa perlu ada education counselor saat itu disitu karena mirisnya Tania ya yang kita temukan adalah ada loh lulusan S1 lokal disana misalnya ya suruh ngitung luas bangunan aja bingung gitu udah S1 nih kayak gitu kan nah kalau kayak gitu gimana anak-anaknya gitu kan aku kan dari tadi udah bilang nih aku peduli banget nih sama gimana kemajuan pendidikan anak-anak kalau misalnya yang ngajarnya juga kayak begini gitu kan nah jadilah dulu coaching monitoring juga terus training mereka weekly tentang curriculum design tentang classroom management terus tentang teaching method juga gitu supaya selalu ada perbaikan dari guru-guru disana sehingga pada hasil akhirnya anak-anaknya pun bisa berkembang lebih baik gitu kan gak cuman ngulang-ngulang seperti tahun-tahun sebelumnya aja kayak gitu yang dulu yang dilakukan gitu wah seru sekali ya sepertinya disana seru sambil kerja sambil jalan-jalan wah bener banget tuh kak oke nih kak bisa boleh gak kalau kakak menceritakan nih kakak udah ngajar di sekolah mana saja dan berapa lama tuh silahkan kak oke oke ya ya memang sebelum aku jadi sekarang di staff NGO terus jadi education counselor di Nusa Tenggara Timur aku juga sempat ngajar dulu dari semenjak nah itu juga dari alumni-alumni Atma Jaya PBIU aja tuh Tania kan ada papan yang ini ya yang sering posting-posting lowongan-lowongan kerja ya iya terus kalau Tania Gabung tuh di Facebook sampai sekarang tuh ada grup namanya Brosis Brosis English Department Unique Atma Jaya nah itu disitu juga suka posting-posting kerjaan tuh nah jadi searat itu hubungannya sampai sekarang gitu kan nah dulu aku ngajar pertama kali itu sambil skripsi itu di Highscope di sekolah Highscope tapi di preschoolnya di di daerah Pluit waktu itu di Jakarta Utara nah waktu itu memang assistant teacher sih karena kan juga belum lulus S1 ya jadi assist anak-anak toddler umur satu setengah tahun sampai tiga tahun tuh masih bayi-bayi iya gitu padahal kuliahnya waktu itu ngambil jurusannya tuh yang ini yang SSL pendidikan bahasa inggris yang untuk SMA bukan yang ini tapi yaudahlah kan belajar semuanya ya kalau di PBYJ jadi gak apa-apa lah walaupun kita ngajar yang gak sesuai jurusan tetap bisa karena skill itu kan udah diajarin gitu nah terus waktu itu English speaking nah habis dari Highscope aku sempat ngajar juga di penabur waktu di penabur sih jadi guru guru SD jadi ngajarnya lebih ke mata pelajaran nah habis dari penabur pindah lagi aku seneng pindah-pindah deh pokoknya Tania jadi habis dari penabur Alhamdulillah nah jadi habis dari penabur tuh pindah lagi ke St. Peter School di Kelapa Gading itu juga karena info dari alumni juga tuh alumni angkatan sebelumnya gitu nah disitu aku sebagai homeroom teacher sebagai guru juga yang ngajar gak cuman bahasa Inggris tapi juga math, science saat itu ya gitu dan juga dan juga pokoknya itu memang lebih ke English speaking school gitu jadi nah ini menurutku bagusnya lulusan PBIU aja ya walaupun kita kayak belajarnya tuh bahasa Inggris tapi kita tetap diterima kok jadi guru kelas SD kayak gitu apalagi sekolah internasional kan sekarang banyak banget ya jadi pasti diterima lah gitu kelebihannya sih jadi bisa bisa ngajar gak cuman bahasa Inggris aja tapi juga yang lain gitu nah itu waktu itu di tiga tempat itu sih ngajarnya sih gitu seperti sesuai dengan judul kita kali ini Kak PBI in 60 minutes you can be anything ya iya kita bisa belajar di PBI kita bisa ngembangin diri ke hal yang lain juga gitu kan keren banget nih Kakak Amaria dan ini Tanya juga bisa keren abis ini ini udah keren banget nih gabung amin terima kasih Kakak oke Kak ini aku lihat Kakak ini Kakak ini seneng banget nih kayaknya sama anak kecil kenapa sih Kak alasannya apa sih Kak alasannya Kakak buat Kakak tertarik jadi pengajar sekolah dasar dan tadi TK itu ya aduh susah juga dijelasin nih kayaknya bingung juga tapi kalau misalnya boleh gombal dikit ya mungkin kayaknya panggilan dia panggilan wow iya kayak kayak ada apa ya it's a calling sih kayak ada yang menggerakkan aja gitu dan ketika diajak untuk selalu terlibat di dunia pendidikan di dunia anak-anak itu selalu semangat gitu ya jujur kalau misalnya kerja wajarlah ada capek-capeknya males-males juga ada gitu tapi tapi ketika diajakin hal baru mau yang voluntary pun tentang pendidikan anak-anak ayo gitu istilahnya dan yang aku pengalaman aku ya selama ini selama ngajar dan juga bekerja di bidang pendidikan gak ada anak yang sama di dunia ini yang sama persis itu gak ada even kita jadi guru yang pelajarannya nih tahun ini tahun ini sama aja begitu tapi ketika ganti tahun ajaran anak yang ditemuin beda beda dan gak mungkin dong kita treat mereka dengan cara yang sama ya kan kita aja orang dewasa gak mau di treat dengan cara yang sama kan apalagi anak kecil yang mungkin level pemahamannya belum belum sepaham yang dewasa nah disitulah aku merasa selalu terpanggil kayak kayaknya dunia pendidikan anak nih memang harus ada yang mendampingi dan harus apa ya aku pengen terlibat terus disitu begitu apalagi pendidikan dasar kan basic buat semuanya ya disebutnya aja basic education kan gitu jadi kenapa makanya makanya seneng banget di pendidikan di children kayak begitu dan dulu tuh juga ada mata kuliah analisis kesulitan belajar di FKIP tuh di PBI sama ada mata kuliah psikologi perkembangan kalau gak salah ya nah disitu tuh disitu tuh aku kayak belajar gila ya otak anak tuh bisa segini segini kompleksnya gitu ya bagaimana kalau dia gak di treat dengan baik gitu nah disitulah makanya aku selalu penasaran selalu penasaran dan pengen untuk kerja terus untuk mengerti dunia anak-anak dan dunia pendidikan ini kayak gitu sih Tania gitu wow aku terkenal banget dengarnya niat kakak nih untuk anak-anak khususnya di Indonesia ini gitu kan keren banget kak dan tadi kalau gak salah aku denger nih kakak pernah menjadi volunteer nah itu volunteer seperti apa kak volunteer atau sukarelawan ya sebutannya lah kayak gitu ya waktu itu seneng banget sampai sekarang sih seneng jadi jadi volunteer walaupun saat itu Tania ya di dunia sekelilingku tuh banyak yang bilang Rik ngapain sih lo ikutan kegiatan kayak begini kayak begini kan gak dibayar juga lo bukan ngasilin duit malah ngabisin duit digituin waktu itu gitu kan ada lah yang ngomong kayak gitu tapi ada beberapa hal sih yang ya aku waktu itu seneng banget ikut volunteer kegiatan volunteer itu kayak gitu sih gitu Tania jadi seneng banget oke jadi emang dari dalam diri kakak udah seneng banget gitu ya ikut volunteer kesana kesini walaupun kakak merasa capek tetep tekadnya kuat sekali ya karena dulu tuh pernah ada kuat bunyinya kayak gini Tania katanya life begins after 6 katanya gitu life begins after 6 maksudnya after 6pm nah karena kan digambarkan sebelum 6pm itu kita bekerja gitu karena setelah 6pm apa nih yang kita lakukan gitu nah dulu yaudah waktu jaman-jaman kuliah sampai akhirnya lulus pas masih di Jakarta itu aku ikut volunteer di beberapa organisasi itu di komunitas Sabang Merauke sama di Festival Indonesia Mengajar nah itu apa namanya itu justru malah kayak ada sesuatu yang bikin semangat tuh malah yang after 6 itu kadang-kadang gitu wah keren ya oke kak bisa diceritain gak sih kalau sewaktu kakak menjadi volunteer itu ngapain aja kerjanya yang jadi volunteer ya nah jadi aku kan yang pertama dulu di Sabang Merauke itu pas baru lulus tuh tahun baru lulus atau belum lulus ya pokoknya waktu itu ada komunitas Sabang Merauke yang mengajak anak-anak dari luar Jabodetabeks dari dari daerah untuk tinggal selama 2 minggu di Jakarta dan mengikuti serangkaian kegiatan dan mereka tinggalnya tuh sama orang tua yang beda suku dan beda agama jadi nilai yang diangkat waktu itu keindonesiaan bineka tunggal ika pendidikan tinggi dan toleransi nah udah ada unsur pendidikan tuh udah semangat banget telah ikut waktu itu kan nah terus waktu itu terlibatnya itu di di tim kurikulum atau tim program jadi ngedesain sama manage kegiatan anak-anak ini selama 2 minggu di Jakarta itu banyak tuh anak-anaknya Tania dari Aceh dari Papua dari NTT dari Almahera daerah-daerah yang aku belum tahu nih dimana nih baru tahu saat itu gitu dan kegiatannya menarik banget karena sampai ketemu gubernur waktu itu ketemu atlet-atlet bulu tangki senior gitu jadi walaupun gak dibayar ya semangat-semangat aja orang ngeliat semangat anak-anak ini dapat pengalaman kan di Jakarta gitu bener banget nah terus nah terus yang kedua aku tuh gabung di festival Indonesia Mengajar memang tidak sebagai pengajar yang kepelosoknya tetapi waktu itu ada acara Indonesia Mengajar yang ada di Jakarta nah aku gabung juga jadi volunteer-nya gitu melibat di kegiatan namanya surat semangat terus promosi rekrutmen yang kayak gitu-gitulah pokoknya yang ada pendidikan-pendidikannya tetap ikut lah gitu terus udah gitu waktu di NTT juga sempat diundang sama Kemen KU Mengajar kayaknya ada teman aku yang nonton disini namanya Nafi waktu itu dia yang ngajak jadi ada kegiatan serupa juga namanya Kemen KU Mengajar jadi itu profesional-profesional di Kementerian Keuangan yang memberi inspirasi anak-anak di sekolah SD di NTT nah waktu itu aku bantu sebagai fasil facilitator untuk apa ya memfasilitasi mereka bagaimana sih berkegiatan sama anak kayak gitu nah itu juga gak dibayar juga tuh tapi ya seneng-seneng aja gitu untuk untuk berkegiatan pokoknya ada pendidikan sama anaknya ayo dah gitu itu sangat menyenangkan dan pastinya sangat bermanfaat untuk kakak untuk kakak juga orang-orang sekitar nah kalau menurut kakak sebagai volunteer itu manfaatnya apa saja sih yang dapat diambil manfaatnya tuh banyak banget sih menurutku walaupun kita secara secara finansial gak dapat uang ya memang itu oke aku setuju memang gak dapat uang tapi secara secara hal lain banyak hal lah yang pertama tuh dari point of view ketika aku bergabung dengan apa ya komunitas-komunitas tadi yang tiga aku gabung aku melihat betapa banyak orang yang gak dibayar yang mungkin posisinya juga udah tinggi di kantornya tapi mau gitu untuk terlibat barang untuk mempromosikan sesuatu untuk mengerjakan sesuatu padahal sampai lembur-lembur gitu nah itu yang yang aku dapatkan dan disitu akhirnya terbawa ada values ada nilai gitu kita bawa nilai yang mulia lah yang bagus gitu gitu ya apa namanya terus dipromosikan ke orang-orang itu menyenangkan banget gitu istilahnya barin virus tapi virusnya virus yang positif gitu kan nah selain itu sekarang kan banyak banget nih beasiswa ya Tania LPDP AMINEF dan you name it lah everything nah most of those scholarship ask you to to write an essay tentang apa kontribusimu terhadap negeri ini kebanyakan beasiswa nanyanya kayak gitu nah kalau misalnya kita udah terlibat di kegiatan sukarelawan voluntary itu gak akan sulit deh nulis nulis kayak begitu udah tinggal merem aja juga bisa kalau udah banyak gitu walaupun memang aku gak apply beasiswa apapun ya sejauh ini tapi sepengalamanku sih teman-temanku yang apply beasiswa apa namanya sangat mudah untuk menuliskannya ketika punya pengalaman sukarelawan apalagi yang berkontribusi terhadap negara kita Indonesia gitu sih jadi manfaatnya ada lah hebat banget udah hebat dan bermanfaat juga pasti ya kak bermanfaat banget iya bener banget dan udah gak cuma bermanfaat untuk diri sendiri ya kak tapi juga bermanfaat untuk orang lain dan banyak orang ya gitu dapet teman juga dapet koneksi dari luar gak cuman itu-itu aja gitu kan tapi apa namanya bermanfaat buat kita tapi juga memberi arti buat orang lain ya gitu lah kalau gombal-gombalnya oke mantap sekali kak oke adakah keinginan kakak nih yang belum tersampaikan sampai saat ini misalnya mungkin kakak mau membangun tempat usaha sendiri mungkin atau passion kakak yang mau dijalani kalau passion yang belum dijalani tunggu apa ya gini sih aku tuh dulu pernah punya impian walaupun mungkin ini terwujudnya gak lewat aku juga gak apa-apa tapi aku dulu sempat punya impian di di kuliah di jurusan apapun menurutku penting ada jurusan tentang parenting karena kan memang benar ya gak ada sekolah buat jadi orang tua tapi ini bermanfaatnya tuh bukan hanya tentang saat kita jadi orang tua aja gitu tapi ketika aku ngajar waktu itu kayak aduh gimana ya ngadepin anak ini ya aduh waktu itu pelajaran yang mana ya bagusnya waktu itu kan ada psikologi perkembangan di kampus ya terus ada belajar pembelajaran juga ada analisis kesulitan belajar tapi menurutku aku tuh punya mimpi kayaknya kalau ada satu mata kuliah tentang parenting di setiap kampus menarik juga deh paling gak itu juga siapa tau bisa mengurangi kekerasan terhadap anak misalnya kayak gitu aku kepikirannya sih kayak gitu cuman gak tau tuh mimpinya mau lewat saya atau bukan aku kepikiran pengen ada kayak gitu sih gitu semoga terwujud dan tersampaikan amin diharus lewat aku juga gak apa-apa kok kalau ada teman-teman yang sekarang nih yang angkatannya Tania mau mewujudkan juga terima kasih sekali wah tuh teman-teman yang di rumah yang lagi nonton sekarang mungkin kalau teman-teman punya passion yang sama atau impian yang sama dengan kamaria gitu ya boleh nih dari sekarang kita belajar terus mengasak memuat juga pastinya gak patah semangat gitu amin ya oke kak ini yang paling penting nih pertanyaannya dalam mempersiapkan diri kita nih untuk memasuki dunia kerja apalagi di masa milenial seperti sekarang ini ada tips dan trik tips atau trik yang bisa kakak berikan untuk kami mahasiswa yang masih belum bekerja yang masih mengayum pendidikan gitu yang pasti gini aku dulu juga bukan mahasiswa kumlaut bukan yang pintar-pintar banget pernah gagal beberapa mata kuliah juga ngulang juga gitu ngalamin lah suka dukanya cabut-cabut kuliah gitu kan tapi apa jangan patah semangat gitu itu gak menentukan kesuksesan juga kok ya memang sih memang kita harus rajin kuliah harus menomorsatukan pendidikan tapi tantang menyerah yang pertama itu dan juga rendah hati untuk belajar gitu apalagi kalau baru fresh graduate ya kadang-kadang kan memang apa namanya beberapa tempat juga kadang secara financially mungkin gajinya gak terlalu besar dulu kalau misalnya starting di fresh graduate gitu tetapi banyak hal kok yang kita bisa belajar gitu dan apalagi ikut-ikut kegiatan voluntary itu kadang bisa jadi apa ya basic pengalaman kita pas kita apply kerja ke tempat lain kayak gitu jadi banyak-banyak punya teman teman-teman komunitas yang positif itu penting banget terus pantang menyerah sama rendah hati itu sih menurut aku gitu wow bener banget tuh Kak tanya setuju juga dengan Kamaria ada saran juga enggak nih untuk anak SMA atau calon mahasiswa yang sekarang ini tuh apa ya bisa disebutnya sekarang ini tuh mungkin masih bingung mau nentuin kuliah di mana atau di bidang apa gitu buat teman-teman SMA ya mungkin yang menyaksikan ini sekarang atau entah setelahnya atau mungkin yang bisa menyampaikan ke saudara-saudaranya gitu ya pendidikan untuk kuliah itu sih diusahakan yang menyenangkan ya dan kalau boleh ikutan promosi nih Akma Jaya sih tempat yang menyenangkan banget gitu dari segala hal dari posisinya lokasinya di tengah kota akses-akses apa namanya kendaraan gampang gitu kan dari dosen-dosennya juga mumpuni terus fasilitas buat pendidikannya kayak perpustakaan dan lain-lain kan itu ini banget ya komplit banget di Atma Jaya gitu kan dan apalagi cari kampus juga yang memang mendukung tidak hanya berkegiatan untuk kuliahnya aja tapi juga apa namanya sampai setelahnya di kampus kan sampai ada bidang tentang karir kan kalau gak salah sampai sekarang ya ada ya yang kayak bidang bimbingan karir atau apa gitu ya di kampus kayaknya ada deh dulu nah disitu pun banyak tawaran-tawaran kerja mulai berdatangan lah gitu kan di Atma Jaya jadi benar-benar cari cari pendidikan selanjutnya yang yang tempatnya itu supportif banget nah ini taniannya aku mau nambah ini di atman ku nanya biayanya gimana iya kan nah di Atma Jaya kalau misalnya dulu sih waktu angkatanku kalau misalnya kita punya IP di atas 3,5 itu ada potongan potongan ini potongan biaya kuliah jadi semesta masih ada ya sekarang ya iya kan iya jadi bahkan IP-nya nanti kalau 3,7 atau berapa itu potongannya akan semakin besar dan tahu aku juga ada bagian biaya siswa yang bisa mengakomodir kita kalau misalnya memang butuh beasiswa jadi ya udah paket lengkap lah di Atma Jaya nah kalau di PBI sendiri benar yang Tania bilang tadi you can be anything dan you can learn anything in Unika Atma Jaya iya kan public speaking ada mata kuliahnya academic writing ada dulu ada English for secretary juga gitu kan jadi gitu dan teman-temanku juga banyak yang jadi sekretaris jadi marketing lain-lain gitu jadi apalagi ketika kita udah megang kemampuan bahasa Inggrisnya ya dan lulusan kelihatan dari kampus yang berkualitas gitu udah deh itu modalitas utama deh buat hidup kita selanjutnya gitu seren banget gitu Tania oke gak mungkin Kak nih ada lagi saran yang mau disampaikan mungkin untuk calon-calon mahasiswa yang masih ragu untuk masuk pendidikan bahasa Inggris mungkin untuk masuk pendidikan bahasa Inggris kalau misalnya ragu-ragu itu wajar lah justru dengan adanya ragu-ragu keyakinan itu akan muncul kok gitu jadi bagus gak apa-apa kalau masih ragu-ragu justru cari tahu lebih banyak ngapain sih di PBYJ gitu kan kegiatannya ngapain aja sih apakah tetap bisa bekerja sambil kuliah bisa gitu kan apakah lulus kuliah bisa langsung dapet kerja bisa gitu kan sambil berkegiatan di kampusnya bisa dapet duit seperti aku bilang tadi kan kayak gitu jadi gak apa-apa kalau misalnya sekarang masih ragu-ragu gak apa-apa ragu-ragu itu adalah permulaan dari keyakinan kok jadi nanti cari tahu aja lebih lanjut nanti lama-lama juga ada keyakinan itu akan datang kok gitu makin banyak ragu-ragu semakin ingin tahu banyak lebih bagus lagi ya kak jangan ragu-ragu terus tapi oke baiklah wah kita gak kerasa banget nih kak hampir jam aku berbicara berbicara-bicara dengan kak Maria yang luar biasa banget nih dari tadi dan semoga kak Maria selalu sukses dalam karirnya dan yang lain juga selalu sehat terus pastinya dan semoga kak Maria juga lancar ya oke semoga lancar kuliahnya terima kasih kakak selamat menikmati